Sebelumnya erupsi Gunung Ruang menyebabkan sejumlah bangunan terbakar. Salah satunya adalah rubah dinas SMP Negeri 1 Tagulandang yang terbakar di beberapa bagian bangunan. Pemerintah setempat segera mengevakuasi warga dari kawasan yang terdampak erupsi. Sementara di Manado, pasca erupsi Gunung Ruang, warga yang terdampak curahan abu vulkanik mulai beraktifitas normal. Curahan abu terlihat telah menurun signifikan. Meski demikian, terpantau sekolah-sekolah di kota Manado pun masih dihukup hingga Jumat hari ini berdasarkan arahan dari Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Utara melalui surat edaran yang dibuarkan pada hari Rabu kemarin. Warga Manado diimbau untuk tetap menggunakan masker agar terhindar dari dampak abu vulkanik yang berbahaya untuk kesehatan.